Pemirsa Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi mendata sebanyak 1.053 kooperasi yang tersebar di Provinsi Jambi mengalami mati suri. Hal ini disebabkan kurangnya modal dan sumber daya manusia, sehingga pengurus kesulitan menjalankan operasional kooperasi. Hingga saat ini, sebanyak 3.502 kooperasi di Provinsi Jambi resmi terdata di Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jambi. Dari banyaknya kooperasi yang terdata tersebut, 1.053 kooperasi dinyatakan sudah tidak aktif karena telah tidak melakukan rapat anggota tahunan selama 3 tahun berturut-turut. Sementara untuk saat ini, jumlah kooperasi yang terdata aktif di Provinsi Jambi yakni 2.449 kooperasi. Kepala Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi, Hamdan mengatakan banyaknya kooperasi yang tidak aktif di Provinsi Jambi disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk mengelola kooperasi, serta keterbatasan modal. Untuk itu, pihak Dinas Kooperasi dan UKM akan gencar melakukan pembinaan kooperasi yang ada di kabupaten kota. Dengan demikian, diharapkan ke depan kooperasi dapat berkembang sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Yang mulai dari tahun 2016 itu, sudah kita klasifikasikan untuk dilakukan pembubaran. Namun dengan demikian, tentunya kan tidak segampang itu untuk mengubarkan kooperasi. Nah inilah yang saya perintahkan staf untuk melihat dan memperifikasi kembali sampai sejauh kemana keaktifan daripada kooperasi-kooperasi yang ada di Provinsi Jambi. Diketahui dari 1.053 kooperasi yang tidak aktif, jumlah terbanyak terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yakni 187 kooperasi. Pada urutan kedua yakni Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 148 kooperasi, disusul Kabupaten Tebo sebanyak 126 kooperasi, Kabupaten Merangin dan Batanghari terdapat 106 kooperasi, dan Kabupaten Muaro Jambi terdapat 105 kooperasi yang telah tidak aktif. Terima kasih telah menonton!